Assalamualaikum, selamat datang di Dharma Budi Channel. Hari ini kita mau coba bikin kostum ya, kostum yang mungkin bisa kita bikin jadi hero Indonesia. Ya, oke. Yuk, jalan aja. Kita bikin dulu ininya ya untuk manekinnya ceritanya. Nah, kita nggak bikin orangnya, kita cuma mau buat kostumnya ya. Oke, ini kita bikin sketsanya aja dulu. Kita akan membuat cuma setengah badan. Nah, gini. Oke. Oke, nanti mungkin untuk nama hero-nya bisa ditentukan sama kalian ya. Oke, kita akan buat sketsa untuk helmnya dulu. Helmnya agak, kita akan ambil style kayak prajurit romawi ya. Nah, karena kelihatannya untuk menjadi pelindung shield itu sangat efektif. Oke, kemudian di bagian pelindung leher, kita buat seperti ini. Nah, kemudian di bagian pundak ya, ada pelindung samping. Sudah itu, kita buat seperti ini, biar kelihatannya lebih fleksibel. Nah, mungkin kalau mau bikin sedikit pelindung untuk leher, seperti ini. Kemudian kita buat... Nah, seperti ini ya. Baru di bagian dadanya ngikutin, gini. Nah, itu ya. Di sampingnya, orang bilang ini sayap ya. Kemudian dibuat seperti ini. Ini bagian tengah, ambil terus. Ambil seperti ini. Oke, nah. Baru bagian beltnya di bagian pinggang. Nah. Seperti ini ya. Nah, kemudian... Kita bikin bagian lengan sebelah sini. Agak santai gitu ya. Nggak ada armornya, tidak ada model pelindungnya. Nah, tapi di bagian lengan sini, kita buat seperti ini. Hmm. Ya. Tinggal berikutnya, kita akan rapikan garisnya. Dan mungkin kalau kita mau bikin emblem, nanti tergantung nama ini kita mau bikin apa. Hmm. Nah. Oke. Sketch saat kita udah selesai. Kita tinggal bikin nanti bentuk garisnya. Ya. Kita udahin dulu. Di sini kita bersambung pada video lainnya. Waktu kita mau bikin garis. Oke. Terima kasih. Oke. Terima Budi Channel. Hari ini kita mau ngelanjutin yang kita udah mulai kemarin ya. Apa? Bikin garis dari apa yang sudah kita buat. Oke. Oke lanjut aja. Kita pakai popen sederhana. Kita rapikan garisnya. Nah, di bagian helm ini kita buat kayak tonjolan ya. Fungsinya kalau misalnya harus menunduk atau menyeruduk lawan. Dia akan efektif ya. Kemudian kita ngambil ke arah sini. Oke. Nah, ini pelindung hidungnya. Terus ini pelindung samping pipi. Terus tarik lagi ke arah atas di sini. Sementara yang belakang ini untuk melindungi bagian kepala belakang ya. Oke. Kita bisa bikin di sini ada kaca jika diinginkan. Nah, karena biasanya kalau mau modern ya kita taruh kacanya ya. Diharapkan anti peluru kacanya. Baru kemudian kita bikin. Untuk seperti kerah di sini. Oke. Nah. Ya. Terus di sini untuk pelindung lehernya sedikit ngangkat ke atas. Terus di daerah pundak shoulder. Kita bikin seperti ini. Ada pelindung juga. Ya oke. Terus. Kita ikutin seperti ini ya. Jadi kita buat supaya pakaiannya atau armornya ini se-flexible mungkin agar mudah bergerak. Kemudian di bagian dadanya dia kita buat lebih. Ini ya. Keras gitu ya. Seperti ini. Terus nyamping ambil seperti ini. Ini di bagian sayap kalau ada otot gitu ya. Ambil lagi samping seperti ini. Lalu baru kita ambil dari sini ke arah pinggang seperti ini. Terus ini juga dilanjutkan ke arah pinggang seperti ini. Nah. Memang gambar kita cukup sampai di area pinggul saja ya atau pinggang. Nah oke. Kemudian daerah tengahnya kita akan buat tarikan garis dulu seperti ini. Berakhir di sini. Oke. Ini bagian. Mungkin kalau tali pinggang gasper ya. Nanti bisa dibikin simbol di sini. Kemudian ini kita buat. Nah tarikan ke arah sini. Dan ininya dibuat. Disesuaikan aja. Nah gini. Jadi dibuat arahnya sesuai keinginan kita ya. Baru kita buat tutup gini. Ya. Nih. Seperti ini. Oke kan. Kemudian di bagian samping. Nah ini menandakan pinggang seperti ini. Ini kita buat. Ada juga. Ornamennya. Yang diharapkan kalau kita pakai armor gitu ya. Ini ada pelindungnya. Di bagian yang lumayan keras. Nah. Kemudian. Daerah sini kita buat. Nyantai ya. Ibaratnya kalau. Baju gak usah pakai armor di sini. Mungkin pakai kaos aja gitu. Tapi kaosnya kaos model karet. Baru. Daerah sini. Kita pakaikan lagi. Armornya. Kita gak bikin. Orangnya ya. Kita cuman bikin. Pakai pakaian tempurnya saja. Ini. Pelindung tangan. Untuk menangkis mungkin. Benda keras. Ataupun benda tajam. Nah. Jadi dasar-dasarnya kita udah bikin ya. Paling kalau misalnya kita mau bikin emblem. Misalnya. Judulnya. Si jago gitu ya. Ya. Bikin aja. Seperti ini. Huruf J misalnya. Jago. Oke. Udah oke ya. Sisanya tinggal dibuat. Hiasan aja. Gimana. Mau enaknya. Mungkin di bagian dagu. Kita akan pakai pelindung dagu. Seperti ini. Untuk kemudian diikat ke arah. Samping kiri dan kanannya. Nah. Oke. Itu aja. Untuk. Pertemuan kita kali ini. Semoga bikin kalian bersemangat ya. Untuk berkarya. Ini. Kita hari ini udah bikin kostum. Salah satu hero. Indonesia ya. Karangan sendiri. Oke. Terima kasih. Sudah menyaksikan. Terus dukung channel kita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.